Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di rumah kelinci Nah hari ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk panen sayur kangkung Teman-teman Nah ini teman-teman Sayur kita Disini tuh teman-teman ya Tanahnya tuh kering banget Saya tanam ini waktu Musim hujan kemarin teman-teman Dan alhamdulillah dia masih bertahan Tapi untuk kali ini Kita tidak panen Kangkung yang sebelah sini teman-teman Kita akan panen Kangkung yang sebelahnya lagi Ayo teman-teman Ikutin kita terus Nah tempat tinggal saya ini Berada di gunung batu teman-teman Jadi apabila dia hujan Maka tanahnya itu Akan lembek banget teman-teman Tapi apabila dia musim kemarau Maka tanahnya akan keras Oke teman-teman Kangkung yang akan kita panen Adalah ini dia Nah ini sudah cukup luas kali ya teman-teman Sampai bunganya tumbuh Tidak seperti kangkung yang tadi ada di sebelah sana Jadi teman-teman Kangkung ini selain saya konsumsi sendiri Kangkung ini juga saya berikan ke kelinci teman-teman Jadi yang bagian mudanya ini saya makan Sementara yang bagian tuahnya ini Saya berikan ke kelinci teman-teman Ini teman-teman saya sudah siapkan baskom Untuk nanti kita tempatin buat kangkungnya Jadi cara panen saya itu Yaitu saya akan memotong Kangkungnya ini Persis dekat akarnya teman-teman Jadi saya tidak ambil bagian mudanya saja Tapi saya ambil bagian yang tuanya juga Seperti yang tadi saya katakan teman-teman Yang tuanya ini akan saya berikan ke kelinci Nah rumput-rumputnya juga saya ambil teman-teman Biar saja Nanti ini bisa dimakan sama kelinci teman-teman Jadi semua disini tidak ada yang terbuang Nah hama seperti ini Bekecot Itu harus dibuang teman-teman Karena ini akan merusak tanaman kita Oke teman-teman kita lanjut lagi Nah ini teman-teman hasil panen kita hari ini Nah ini bekas tadi kita panen teman-teman Nah nanti dia itu seperti ini teman-teman Nanti dia tumbuh secara bertahap Jadi kita bisa panen tiap hari Oke teman-teman Nih kita sudah selesai Kita akan pulang Taraaa Ini dia teman-teman Setelah melalui proses panjang ya teman-teman ya Nah kita sudah pisahkan Antara kangkung yang mudanya Dan kangkung yang tuanya Ini dia Ini untuk kelinci teman-teman Dan yang satunya lagi ini Untuk kita makan sendiri Oke teman-teman Ini teman-teman hasil panen kita yang kemarin Nah ini saya habis layukan ya teman-teman ya Jadi saya tidak langsung kasihkan ke kelinci Ini teman-teman ya Kelincinya itu sangat antusias sekali Bahkan kelinci yang disampingnya itu sudah Ngambil jatah makannya si Si Uut permata dan si Jago teman-teman Si Sari ini tidak sabaran teman-teman ya Jadi kita langsung kasih saja Oke teman-teman Sampai disini dulu ya video kita kali ini Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye 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 selamat menikmati